Selamat datang di channel Garuda Sportivo. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Eric Thohir, kebut naturalisasi Tom Haye dan Ragnar Orat Mangun, media Vietnam, bintang berkelas telah tiba. Salah satu media Vietnam menyoroti langkah Eric Thohir yang mempercepat proses naturalisasi Tom Haye dan Ragnar Orat Mangun. Baru-baru ini, ketung PSSI Eric Thohir membeberkan status sharon pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Seperti diketahui, ada dua pemain naturalisasi terbaru yang sedang diusahakan PSSI untuk membela Timnas. Kedua pemain tersebut adalah Ragnar Orat Mangun dan Tom Haye. Keduanya sudah berkunjung ke tanah air pada medium November hingga Desember tahun lalu. Kini, berkas keduanya juga telah masuk ke Komisi 10 DPR RI. Sayang, baik Tom maupun Ragnar belum bisa menghadiri rapat bersama DPR RI. Hal itu dikarenakan saat ini DPR RI tengah memasuki masa reses hingga Maret mendatang. Meski begitu, keduanya dipastikan sudah akan menjadi warga negara Indonesia pada bulan depan. Kepastian itu disampaikan oleh Eric Thohir yang merupakan ketung PSSI. Eric mengatakan bahwa pihaknya akan mengebut proses naturalisasi kedua pemain itu. Pasalnya, jasa kedua pemain itu sangat dibutuhkan jelang perhelatan kualifikasi Biala Dunia 2026 Zona Asia. Pada Maret nanti, tim nasi Indonesia akan berhadapan dengan Vietnam dalam dua pertemuan. Duel kontra Golden Star Warriors akan berlangsung pada 21 dan 26 Maret. Rencana mengebut proses naturalisasi ini pun langsung disoroti oleh media Vietnam. Dalam laporannya, Zohang mengatakan bahwa Eric sangat bersemangat soal naturalisasi ini. Namun, media negeri Naga Biru itu mewajarkan semangat yang dimiliki oleh Eric. Setidaknya naturalisasi kali ini dihuni oleh nama besar seperti Tom Hai. Gelendang berusia 27 tahun itu saat ini tengah memperkuat esi Hirenven. Tom juga mendapat julukan sebagai The Professor dari sejumlah media dan penggemar sepak bola Belanda. Oleh sebab itu, pujian pun terlontarkan dari media Vietnam tersebut soal aksi naturalisasi ini. Menurut Soha, kali ini tim nasi Indonesia sukses mendatangkan pemain yang berkelas. Presiden Federasi Sepak Bula Indonesia, Eric Thohir, sangat bersemangat melihat dua bintang lagi bergabung dengan tim nasional Indonesia. Bahkan dibandingkan bintang-bintang sebelumnya, ini adalah dua nama yang berkelas luar biasa. Tulis Soha. Di sisi lain, media Vietnam juga iri melihat PSSI satset naturalisasi pemain. Media Vietnam menilai kinerja Federasi Sepak Bula Vietnam dalam menjalankan program naturalisasi pemain tidak seperti PSSI yang bergerak kesit atau satset. Federasi Sepak Bula Vietnam mengemukakan salah satu cara untuk menjaga kemampuan kompetitif adalah dengan melakukan naturalisasi seperti yang dilakukan Federasi-Federasi Sepak Bula lain, macam di negara-negara tetangga layaknya Indonesia, Malaysia, atau Filipina. Hanya saja VFF dianggap tak bisa bergerak cepat. Bonda menyebut VFF hanya berkorek-korek saja mengenai naturalisasi pemain. VFF sendiri telah berulang kali menyatakan mereka siap menyambut pemain Vietnam di luar negeri yang memiliki keinginan berkontribusi pada tim Vietnam. Namun semuanya hanya sekedar kata-kata kosong ketika berbicara soal kebijakan khusus, penarikan pemain berbakat, mendukung naturalisasi pun masih belum jelas. Pemain berdarah keturunan masih kesulitan dalam menjalankan mekanisme agar bisa segera mengenakan seragam Golden Star Warriors. Seiring berjalannya waktu, lambat laun mereka menjadi putus asa dan bahkan menyerah, tulis Bonda. Media yang sama dengan gambelang menjadikan Indonesia sebagai contoh untuk program naturalisasi karena kerja PSSI yang dianggap apik. Lihat bagaimana Indonesia telah melakukannya dalam beberapa kali. Mereka siap mencari, bertemu secara langsung, melakukan pendekatan dan memudahkan pemain-pemain keturunan untuk menjadi warga negara keturunan. Ini membantu timnas negara ribuan pulau menjadi lebih kuat secara signifikan. Jadi bagaimana pendapat kalian sahabat Sportivo? Tulis di kolom komentar ya. Anggota SQPSSI area Sinulingga angkat bicara soal isu naturalisasi Martin Paes yang disebut bisa terkendala karena aturan FIFA. PSSI menegaskan tetap akan melanjutkan proses naturalisasi Paes hingga menjadi WNI. Isu naturalisasi penjaga gawang FC Dallas Martin Paes pun menjadi WNI menjadi topik yang hangat diperbincangkan di media sosial setelah proses naturalisasi kiper kelahiran Belanda itu disebut bisa terganjel aturan FIFA soal player eligibility yang menyebutkan jika seorang pemain masih bisa membela timnas negara baru asalkan tidak memainkan pertandingan level apapun bersama negaranya yang sekarang sebelum usia 21 tahun. Menurut Arya, PSSI akan melakukan langkah demi langkah yang terbaik demi proses Paes menjadi WNI. Setelah itu baru langkah-langkah berikutnya bisa dilakukan. Jadi tahapan-tahapan apakah kita berunding atau apa namanya atau melakukan proses-proses yang memang sudah sesuai dengan ketentuan FIFA akan kita lakukan tapi dengan syarat Paes harus tetap diproses sampai WNI. Karena kita PSSI hanya bisa melakukan langkah-langkah tahapan proses ke FIFA lebih lanjut untuk men-challenge yang regulasi mereka miliki dengan cara Paes menjadi WNI. Kalau belum ya kita tidak punya hak lebih jauh untuk itu, kata Arya menambahkan. Paes sendiri sudah melengkapi berkas-berkas persyaratan untuk menjadi WNI saat datang ke Indonesia pada awal Januari 2024. Selain itu, Paes juga sudah melakukan medical check-up dan wawancara dengan BIN. Paes memiliki darah keturunan dari sang nenek yang merupakan darah keturunan Maluku. Ia lahir di Belanda pada 14 Mei 1998 dan saat ini tengah bergiprah di klub Divisi Pertama Liga Amerika Serikat FC Dallas. Martin Paes juga tercatat pernah memperkuat timnas Belanda di hampir semua kelompok usia mulai dari U19, U20, dan U21. Timnas Indonesia banyak diberkuat naturalisasi. Sinteyong, mereka bisa ubah mental pemain lokal. Sinteyong buka suara perihal tren pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Menurut dia, hal tersebut sudah bukan menjadi sesuatu yang tabu dan perlu dipermasalahkan. Timnas Indonesia di bawah Aslan Sinteyong memang banyak diberkuat pemain naturalisasi. Di Biala Asia 2023 misalnya, pelatih asal Korea Selatan itu membawa tujuh, yakni Sandy Walsh, Jordi Ahmad, Justin Habner, Shane Patinama, Ivar Jenner, Mark Clark, dan Rafael Suik. Pelatih yang akrabisah Pak STI itu pun meminta pemain lokal untuk memaklumi kehadiran pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Ia menilai para pemain naturalisasi, terutama yang berkarir di luar negeri, dapat memberi dampak positif untuk perkembangan pemain lokal dalam skuad Garuda. Memang pemain naturalisasi sangat membantu untuk pemain lokal. Mungkin saat ini pemain lokal merasa tidak adil, tetapi sekarang zaman global. Apalagi filosofi saya, kalau misalnya pemain ini tidak ada daerah Indonesia, tidak akan saya pilih. Ujarnya dalam wawancara bersama tempo. Dengan memainkan, pemain naturalisasi bisa mengubah mental pemain lokal. Dengan mencampur skuad, lokal, dan naturalisasi, pemain lokal bisa merasa pengalaman dan intensitas pertandingan seperti apa. Jadi mohon jangan menggunakan kacamata ras untuk pandang pemain naturalisasi, kata Sinteyong menambahkan.